Bapak Mirsa, kami akan mencoba menghubungi rekan kami yang saat ini sedang berada di lokasi kejadian atas aksi unjuk rasa yang dilakukan sejumlah pelajar ini, yaitu Rama Irawan. Rama, selamat sore. Iya, selamat sore. Iya, Rama, sampai saat ini Anda posisinya berada di mana dan apa yang terjadi di sana, apa yang bisa Anda laporkan kepada kami sore ini di lokasi kejadian atas aksi unjuk rasa ini? Baik Elisa, saat ini saya berada di stasiun Palmerah, tempatnya ada di bagian lobi stasiun, oke dan saat ini situasinya itu ya bisa dibilang cukup chaos begitu ya. Karena masa yang tadinya berada di bawah, sebagian lari ke atas stasiun melalui jembatan penyeberangan dan aparat menembaki ke arah sini sesekali. Jadi masa terkadang berlarian berhamburan begitu ke arah dalam stasiun dan sebagian juga sudah bisa dibilang dalam situasi yang tumbang begitu karena matanya perlih gitu ya, kena gaser mata. Seperti itu. Sekarang posisinya Anda berada di mana dengan popi di studio Rama? Ya, posisi saya ada di stasiunnya, ada di bagian... Ada di dalam stasiun atau berada di area halaman stasiun perlintasan kereta api Rama? Jadi stasiun Palmerah itu ada di atas kan, di lantai dua. Nah saya berada di lantai dua itu, di mana? Ya, Rama. Ya. Baik. Rama, melalui pantauan Anda sampai saat ini, apa yang Anda lihat? Siapa yang melakukan aksi unjuk rasa ini? Apakah memang terkonfirmasi bahwa ini dilakukan oleh sejumlah pelajar yang mengenakan seragam putih abu-abu dan juga seragam pramuka? Atau ada sejumlah kelompok orang lain yang ada di lokasi sampai saat ini? Ya, yang saya lihat dan sempat saya tanyai tadi memang semuanya adalah pelajar begitu. Cuman dari sekolah yang berbeda-beda. Ada ya dari SMK, SMA, begitu yang sempat saya tanyai tadi. Baik. Terima kasih.